Masa jabatan akan terpotong apabila Pilkada Serentak dilakukan tahun 2024. Untuk itu, Gubernur Jambi Al-Haris bersama 10 kepala daerah lainnya mengajukan permohonan Judisial Review Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Mereka mengajukan agar Pilkada Serentak dilaksanakan 2 kali, yakni di tahun 2024 dan tahun 2025. Gubernur Jambi Al-Haris telah mengajukan permohonan Judisial Review Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pengajuan itu terkait masa jabatannya yang akan terpotong apabila Pilkada 2024 digelar Serentak. Permohonan ini terregistrasi dengan nomor perkara 27 garis miring PUU garis miring 22 Romawi garis miring 2024 tertanggal 29 Januari 2024. Gubernur Jambi Al-Haris saat dikonfirmasi mengatakan, Selain dirinya, ada 10 kepala daerah lainnya yang juga turut mengajukan permohonan agar Pilkada dapat berjalan secara dua gelombang. Dirinya menyebut langkah ini diajukan setelah melihat dikabulkannya gugatan kepala daerah yang terpilih pada tahun 2019. Sehingga gugatan itu diajukan karena kepala daerah yang terpilih pada tahun 2020 juga meminta hal yang sama. Sebab periodenya ikut terpotong apabila Pilkada digelar Serentak 2024. Periodisasi seorang pelairah itu lima tahun. Nah ini karena pemilu Serentak maka dimajukan. Nah kami juga sama, kami juga menuntut hak yang sama agar kami-kami yang ada 9 gubernur, ada 200 setian kuatni wali kota ini bisa juga sama. Ya kita ingin nanti ada Pilkada Serentak lagi tahun 2025 akhir. Ya kan? Nah Serentak juga. Serentak pertama di 2024, Serentak ke-2 di tahun 2025. Nah ini kita sedang ajukan ke MK dan insya Allah akan sidang secepatnya. Diketahui, ada sebanyak 11 kepala daerah meminta judicial review terhadap Undang-Undang Pilkada ke MK. Mereka menggugat karena menilai Pilkada Serentak 2024 bermasalah dan bertentangan dengan konstitusi. Ada pun 11 kepala daerah yang bertindak sebagai pemohon terdiri dari Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Barat, Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Bupati Malaka, Bupati Kebumen, Bupati Malang, Bupati Nunukan, Bupati Rokan Hulu, Wali Kota Makassar, Wali Kota Bontang, Wali Kota Bukit Tinggi. Mereka mewakili kepentingan dari 270 kepala daerah yang terdampak. Rian Cencen, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.